Paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diberangkat lagi. Tugasnya semuanya. Menanggapi banyaknya kasus gagal ginjal akut akibat kontaminasi obat dengan kadar zat kimia berbahaya di atas ambang batas, Presiden Joko Widodo dengan tegas memerintahkan agar pengawasan terhadap industri obat harus diperketat. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengumumkan lima merek obat sirup yang ditarik peredarannya. Kelima obat itu ditarik karena mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan di etilen glikol atau D-EG yang melebihi ambang batas aman. Tiga jenis obat diantaranya merupakan produksi PT Universal Pharmatical Industries yang pabriknya berada di Medan Sumatera Utara dengan merek Uni Baby. Meski pihak perusahaan belum bersedia memberikan keterangan terkait penarikan obat yang diproduksi, Kepala BPOM di Medan Martin Swendry menyatakan timnya telah melakukan pemeriksaan di pabrik obat universal Pharmatical Industries pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke Balai Pompusat di Jakarta. Sementara produsen obat lainnya yaitu PT Konimex telah menarik salah satu produknya dengan merek Thermorex yang diduga tercemar etilen glikol berdasarkan surat edaran dari BPOM. Sekretari of Board of Director PT Konimex Tanto Nugroho pada Jumat menyampaikan pihaknya belum bisa memberikan keterangan rinci terkait temuan dari BPOM yang menyebutkan bahwa salah satu produknya mengandung zat kimia etilen glikol melebihi ambang patas aman. BPOM sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengawasi obat dan makanan maka sesuai dengan isi surat itu kami harus menarik menghentikan produksi maka kami lakukan itu dan hari ini sudah mulai, sudah gerak. Saat ini Direksi PT Konimex masih melakukan koordinasi dan akan menyampaikan tanggapannya ke publik terkait penghentian peredaran obat dengan merek Thermorex sirup pada pekan depan. Tim Liputan, CNN Indonesia Danir Jumat